Polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait konten foto yang menyebut barang bukti berupa baju bekas import atau strip dibawa pulang oleh anggota untuk pakaian lebaran. Tiga tersangka itu adalah IAS yang ditangkap di kota Salatiga, Jawa Tengah, Ewe yang ditangkap di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan AM yang ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombus Pol Aulian Syah Lubis, menyebut dari tiga tangan tersangka ikut disita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersangka Ewe yaitu dua unit ponsel, satu akun Twitter at rc yorbe, alamat email ericatake14041993 at gmail.com, serta satu unit laptop. Sedangkan dari AM diamankan satu buah ponsel. Kemudian dari IAS, polisi menyita dan mengamankan tiga buah ponsel, satu unit PC, satu buah akun Twitter at asrlfest, dan email asrlfest at gmail.com. Aulian Syah menyebut, AM merupakan pembuat konten foto barang bukti tumpukan pakaian bekas dan balpres yang ditambahkan informasi hoax di status WhatsApp. Sementara itu, Ewe merupakan pelaku yang menyebar luaskan unggahan AM di akun Twitternya. Ewe, kata Aulian Syah, kemudian meminta bantuan pelaku IAS, pemilik akun Twitter dengan jumlah followers besar, untuk menyebar luaskan lagi konten hoax tersebut. Kepada polisi, IAS menjelaskan bahwa akun yang dikelolanya memiliki sistem bot yang digunakan untuk meneruskan unggahan yang dikirim pengguna lain ke akun at asrlfest. Terkait motif, Aulian Syah menyebut ketiga tersangka melakukan hal tersebut karena tidak suka atau benci dengan pihak kepolisian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sebelumnya, sebuah foto yang menunjukkan tumpukan baju bekas atau balpres hasil sitaan viral di media sosial. Di dalam unggahan melalui status WhatsApp tersebut, tertulis narasi bahwa pengunggah diberi baju bekas sitaan oleh kakaknya yang bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya sebelumnya juga telah menegaskan tidak ada barang bukti keluar dari ruang penyidik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi petugas atau pihak lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.